Ternyata cooling systemnya tuh udah oke ya buat jinakin si Intel Core i7-nya, padahal serinya dia pake yang HX, HX itu seri yang paling kenceng. Oke, setelah kemarin nyobain Lenovo Legion Go, dan puas ya, sampai sekarang gue masih pake, sampai Steam Deck-nya jadi pajangan kan, gue akhirnya penasaran sama laptop-laptopnya Lenovo, terutama di sektor gaming yang gue lagi demen banget main, sampai kemarin akhirnya gue nyobain kan laptop gaming yang sultannya, yang bisa dibilang gila banget teknologinya, tapi harganya juga bikin... dan kalian juga banyak protes, sekarang akhirnya gue cobain laptop yang bisa dibilang budget ya, yang mana terjangkau juga buku-buku rasa buat kalian, dan bisa jadi rekomendasi yang oke kalau kalian lagi nyari laptop gaming. So, ini dia Lenovo LOQ, LOQ. Nah, seri LOQ ini, atau bacanya LOQ, ya hadir karena kayaknya Lenovo memang perlu satu seri yang dibawahnya Legion, yang lebih terjangkau, pastinya memang untuk mengakomodir pasar gaming yang kelas budget, dan katanya juga untuk menggantiin si IdeaPad gaming, yang mana laptop seri itu tuh cukup favorit padahal ya. Nah, tapi sebelum gue spill makin detail, bolehlah dikasih tombol jempol dan juga subscribe kalau kalian belum. Kalau udah, kita lanjut. Nah, buat sebuah laptop gaming, bisa dibilang ini desainnya tuh cakep sih, minimalis ya, nggak heboh, nggak gaming yang wah banget, dan sesuai sama namanya yang low-key gitu kan. Tapi tetep, masih ada ciri-ciri laptop gamingnya lah. Kayak portnya nih, sekarang mostly semua di belakang ya portnya ya, barengan sama di port exhaust-nya yang ada di kiri kanan. Jadi, airflow laptop ini tuh dari bawah intake-nya dibuang ke belakang, jadi nggak berasa di tangan kita tuh panas. Keyboardnya udah RGB, tapi memang RGB-nya masih 4 zona aja ya, nggak bisa individual, yang mana nanti bisa di-setting di software-nya. Keyboardnya full size, yang menurut gue sih, juga buat gaming kayaknya agak terlalu padet ya, enak kan pake TKL atau 75%, jadi space parking-nya bisa lebih lebar gitu. Warna abu-abunya sih, yang gue suka ini kalem, ya masih bisa dibawa kerja di cafe gitu kan, nggak terlalu yang wah gaming banget, dan nggak terlalu mengundang perhatian lah intinya. Karena memang ini laptop kelasnya baja, tentu material bodinya memang nggak bisa yang wah banget ya, tapi sebenernya gue harus bilang ini, walaupun pake plastik, tapi ini plastiknya enak loh. Feelingnya tuh dipegang masih kerasa premium gitu, untuk plastik, bukan plastik, murahan. Nah, I.O. ports di belakang, ini ada USB-A, ada HDMI full size, ethernet port, USB-A lagi, dan charging port-nya. Di kiri nggak ada apa-apa, dan di kanan ada USB type-C, ada electronic shutter buat webcam, dan ada jack 3.5mm, dan ada satu USB-A lagi. Ada tiga totalnya USB-A-nya. Oke, untuk bagian layarnya, ini udah 3-side bezel-less bisa dibilang ya, tapi di bagian atasnya ada sedikit reverse notch, ya jadi yang bentuknya keluar, bukan ke dalam, yang mana ini juga bisa buat ngangkat, laptopnya pake satu tangan aja, dan ada modul webcam HD plus ya. Jadi bisa buat kualitas webcamnya oke lah, usable buat meeting online juga. Ekspektasi gue ya, buat webcam laptop, apalagi laptop gaming, di kelas harga yang masih budget, bisa bilang terjangkau ya, ya nggak gimana-gimana banget lah segini, jadi udah oke lah. Oke, ini untuk kualitas webcam dari Lenovo Lowkey, ya dan ya buat standar laptop gaming sih, lumayan lah ya, yang penting ada lighting yang cukup aja sih, tapi kalau untuk audionya sendiri, mikrofonnya overall udah clear juga sih ya, jadi kalau untuk video call sendiri, harusnya aman pake mic bawaan dari laptopnya aja. Nah webcamnya juga ada shutter fisik ya, di kiri ini ya, jadi kalau kalian yang parno dipantau sama CIA, FBI atau tukang bakso dikeliling, ini bakalan aman banget. Layarnya diracik untuk gamers ya, panelnya IPS 144Hz dengan 300 nits brightness, jadi dalam keadaan indoor kayak gini, 300 nits udah cukup banget. Biasanya gue sendiri cuma pake 75% aja ya, 80% maksimal kalau lagi gaming, itu pun pas skenario-skenario yang gelap-gelap gitu gamenya. Reproduksi warna juga udah enak di mata ya, RGB-nya, sRGB 100% dan buat layar ini sih gue nggak ada keluhan ya, karena emang udah di atas standar lah untuk kualitas panelnya. Nah kita tes juga kualitas layarnya pake Spyder X Elite dan dapet color gamutnya di 99% sRGB, jadi udah sesuai sama claim-nya, so overall mantap. Nah sebelum kita hajar benchmark, gue juga spill dulu nih laptop ini pake drone-nya apa aja ya, karena emang seri low-Q ini tuh ada banyak variannya, tapi bodinya mirip-mirip, jadi untuk bedanya ini kita cuma bisa pake kode produk atau kode SKU-nya aja. Nah untuk unit yang kita tes sekarang ini, ini kodenya adalah yang kalian bisa baca sekarang ya, dan ini jerwanya pake Intel Core i7-13650HX, jadi 13 gen, total 14 core, 20 thread, dengan konfigurasi 6P core dan 8E core. Selain chip prosesornya juga, laptop ini punya satu chip lagi, yang merupakan chip AI. Nanti kita jelasin fungsinya apa. GPU-nya, ini udah pake seri paling baru, RTX 4000, yaitu seri terbaru 40-50 6GB GDDR6 ya, yang mana TGP-nya itu di 105W max, ini naik dari base-nya yang 95W, jadi bisa dibilang Lenovo tuh pede, sama cooling sistemnya mereka. Nah untuk RAM-nya nih, yang agak unik ya, DDR5 memang, tapi sayangnya masih single channel 8GB guys. Apalagi kan ini laptop gaming ya, takutnya kena bottleneck, dan memang ada satu slot kosong, yang disuruh upgrade sendiri, agak repot gitu kan. Untuk storage-nya sendiri, dia di 512GB, SSD M.2 yang pendek ya, ini 2242, dan masih ada satu slot lagi yang kosong, jadi bisa buat upgradability. So dari segi poin, untuk upgrade-nya udah oke, cuma yang tadi agak repot aja. Kedua slot-nya udah PCI Gen 4, jadi pastiin kalau kalian mau upgrade, sekalian yang beli Gen 4 ya, biar kencang full speed. Dan untuk SSD bawaannya ini, udah kita tes juga, kencang di 5GB per second buat read-nya, tapi write-nya cuma mentok 1,2GB aja. Sejatinya, lowkey ini adalah laptop gaming ya, jadi kita gasin loh performa gamingnya. Dan dari speksnya sendiri, memang laptop ini cocok banget buat esports ya, keliatan dari hasil benchmark-nya, kita valoran, dapet average FPS di 318 FPS di performance mode. Udah 2 kali lipat, lebih dari refresh rate layarnya. Dan di Counter-Strike 2, ini dapet average di 180 FPS, dan di Dota 2, ini dapet average 111 FPS. Nah kalau di game AAA, kita tes Cyberpunk dengan Ray Tracing Ultra, DLSS Auto, ini dapet average FPS di 73, udah playable banget ya di atas 60 FPS. Padahal konsol experience-nya aja di 30 FPS udah enak, ini buat game Ray Tracing, Cyberpunk udah 70-an. Next, benchmark sintetis di Geekbench, laptop ini dapetin 2269 untuk single core, dan 10186 di multi core. Cinebench R23 single core 1624, multi core 16735. 3D Mark Time Spy di 9489. Nah kalau kita cobain render-renderen, ada BMW kayak biasa untuk CPU render, 2 menit 28 detik, GPU render pake kuda di 25 detikan aja. Oh iya, perlu di keep emang juga angka-angka ini tuh dengan kondisi RAM single channel 8GB ya. Jadi kita pake emang apa adanya kalo kalian beli, tapi potensi aslinya bisa lebih maksimal lagi, kalo kalian upgrade RAM-nya ke dual channel, atau ditambahin satu lagi. Untuk suhunya, idle-nya ini average-nya 51an derajat celcius, sedangkan kalo di full load, itu di 74an derajat celcius. Ternyata cooling systemnya tuh udah oke ya, buat jinakin si Intel Core i7-nya, padahal serinya dia pake yang HX, HX itu seri yang paling kenceng. Dan cooling systemnya juga Lenovo kasih nama ini, Hyper Chamber Thermal Design, itu baru ya. Dan ya, as you guys can see, works dalam meredam panas ke seluruh sasis, jadi gak gitu berasa ya, di bagian tangan kita res, dan panasnya juga langsung dikeluarin dari belakang, secara efisien. Mantep, gue suka sih sama cooling systemnya Lenovo yang ada di sini. Lanjut, kita sebutin tadi ada performance mode, itu milihnya di profile di software Lenovo bawah, namanya Lenovo Vantage. Dan gue seneng juga software ini ya, app-nya ini bener-bener titik tengah, sweet spot dari fungsi dan UI yang easy to use. Gampang banget buat gue yang termasuk awam ya, di laptop gaming. Biasanya kan ada aplikasi tuning, itu agak ribet-ribet angkanya, hertz-nya segala macem, buat average user tuh langsung kayak takut gitu pakenya. Nah disini ada infografi, CPU, GPU usage, storage, dan buat gondang-gondang mode juga ada, langsung aja ada 4 pilihan mode thermal, ada quiet buat bikin kipasnya lebih nggak berisik, performance-nya juga masih di limit ya kalau dipakai quiet, performance mode buat ngasih performance maksimal, tapi cuma aktif ketika di charger, ya kalau kalian colokin chargernya. Ada juga mode balance, nah disini cukup spesial, karena disinilah fungsi chip AI tadi bisa kepake. Jadi chip ini akan membantu untuk secara otomatis, ngasih tuningan terbaik, antara CPU dan GPU, sesuai dengan kebutuhan yang kita pake. Intinya kita mau nge-game, mau browsing doang, kerja ngetik-ngetik ya, atau ngapain aja, yaitu bisa dipake di settingan performa balance ini ya. Kipas dan dayanya semua di-manage sama AI tadi, untuk dapetin hasil terbaik sesuai dengan si algoritmanya. Nah yang terakhir ada custom mode, nah disinilah fitur akses yang lebih advance, yang untuk kalian overclocking itu dibuka, dan kita bisa bener-bener atur semuanya, mulai dari CTGP-nya tadi, dynamic boost-nya, power dan temperature-nya, limit-nya semua dibuka. Jadi disini fitur buat YTTA aja, alias yang tau-tau aja. Kalau kalian kurang paham, mending langsung aja pake balance tadi, karena udah DCAI-nya atau performance mode, kalau kalian lagi nolokin dan mau nge-game. Laptop ini pake baterai 60Wh, yang punya ketahanan khas laptop gaming, cuma 2-3 jaman aja ya, tergantung pemakaian. Charjernya 170W, ukurannya nggak terlalu gede, bobotnya di sekitar 570 gram, yang kalau ditotal sama laptop-nya, jadi sekitar 3 kg. Ya, masih oke buat laptop gaming sih menurut gue. So, guys, itu tadi Lenovo LowQ, laptop ini potensial banget, jadi laptop gaming terbaik, di kelas 16-17 jutaan. Bisa dibilang ini gelas budget katanya ya, kalau di laptop gaming. Gue sendiri sih puas banget, dengan duit yang di-spend ya, plus Lenovo jadi masih salah satu brand yang reputasi after sales-nya juara, karena ada garansi ADP ya, Advanced Protection-nya tadi, yang banyak di-incer. Dan LowQ ini punya kombinasi spesifikasi yang lebih dari cukup, buat apa yang kita butuhin sebagai konsumen. Buat gue yang baru masuk di dunia gaming, ini sih oke banget, kita dikasih lebih lah, bisa dibilang. Cuma memang ya tadi, yang agak repot adalah si 8GB RAM single channel-nya yang mesti kalian upgrade lagi. Tapi overall sih ini CPU kenceng, desain cakep, upgradability-nya juga udah oke banget. Dan harganya, yang 16-17 jutaan, ya tinggal tambah 500 ribu all upgrade RAM, itu udah ngasih sebuah paket laptop gaming yang asik. Jadi buat pelajar, mahasiswa, gamer e-sport, yang lagi nyari laptop gaming, punya price to performance yang bagus, Lenovo LowQ ini bisa jadi banget rekomendasi. Oke? Harganya gue taruh aja nanti di kolom deskripsi di bawah ya, tergantung varian, karena ada juga varian yang agak unik, RAM-nya 12GB single channel. Jadi pastiin lagi kalau kalian dapet RAM-nya itu yang sesuai sebelum kalian check out ya. Garansinya tadi udah imba banget kalau Lenovo tuh ada ADP-nya ya. Kali kalau kalian jatuh yang emang kesalahan pengguna, itu di-cover 2 tahun premium care plus 2 tahun lagi ADP-nya. Oke, segitu aja experience gue buat Lenovo LowQ ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan, seperti biasa, bisa tulis di bawah aja. Dan kalau kalian suka videonya, dikasih jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Bassino Tech dan rekomen juga laptop gaming apalagi yang wajib gue cobain. Nanti gue cobain buat konten berikutnya. Itu aja guys, nama gue Marvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! LowQ. Sesuai namanya ya. LowQ. Mungkin dari situ. Asal katanya.